Berikutnya berita kriminalitas dari Kabupaten Jember. Polisi akhirnya berhasil menangkap salah satu tersangka kasus pembunuhan berencana yang terjadi pada 14 Maret 2022 lalu. Pelaku yang berhasil ditangkap itu berinsial MR 29 tahun warga desa Weringin Teluk Puger Jember, Jawa Timur. Diketahui pelaku sempat lari dari kejaran polisi selama beberapa bulan. Kasat reskrim Polres Jember AKP di Kehadian Widya Wiratama mengatakan, Pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama itu terjadi di area persauhan di desa Wono Asri Puger, Jember. Diketahui kasus pembunuhan dilatar belakangi perasaan cemburu antara pelaku terhadap korban. Tersangka utama bernama Faris Vandinata, 28 tahun, warga desa melakoraja Puger. Sebelumnya pelaku menuduh korban bernama Rizal Muafiqul Halim. 26 tahun, warga desa Kasian Timur Puger yang memiliki hubungan khusus dengan mantan istrinya. Faris juga menuduh korban sebagai biangkera perceraian Faris dengan istrinya. Faris semakin curiga setelah bercerai, istrinya malah menikah dengan korban. Meskipun istri Faris telah menikah secara siri dengan korban, namun tetap meminta Faris bertanggung jawab memberi nafkah untuk membeli susu anaknya yang saat itu berusia 7 bulan. Pas kemelakukan aksinya, Faris masih sempat miripkan chat kepada mantan istrinya. Faris meminta mantan istrinya menjenguk suaminya ke rumah sakit. Mantan istri Faris langsung menuju rumah sakit dan mendapati suaminya sudah dalam kondisi meninggal dunia. Pas kekejadian itu, polisi bergerak cepat menangkap Faris. Faris ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Lumajang. Sejauh ini, Faris masih menjalani proses peradilan di Pengadilan Negeri Jember. 7 bulan pas kekejadian itu, tim Kalong Satreskrim Polres Jember berhasil menangkap satu tersangka lain, yakni berinisial MR. Rekan Faris dalam menjalankan aksinya itu ditangkap di Kabupaten Lumajang beberapa waktu lalu. Kepada penyidik, MR mengaku pas ke membantu Faris mengeroyok korban, langsung kabur keluar Jember. Selain MR, masih ada dua tersangka lain yang masih dalam proses pengejaran, yakni tersangka berinisial MN dan ZN. Atas perbuatannya, tersangka MR dicerat pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Sebelumnya sudah berhasil mengamankan tersangka atas nama Faris pada bulan Maret. Kita berhasil mengamankan satu orang lagi atas nama Rofik. Jadi pasal yang kita sangkakan 340 KUHP junto pasal 55 dengan ancaman 20 tahun penjara atau sumur hidup. Jadi untuk modus operandi, Jadi pelaku ini merasa cemburu dengan suami mantan istrinya yang juga tetangga, tetangga satu desa. Dari Jumur Jawa Timur, Tim Liputan, Nasional TV melaporkan.